Saya Tediko Untuk teman-teman yang pengen hijrah dari Android ke iOS Pasti ada satu aplikasi yang tidak bisa teman-teman pindahin datanya Yaitu WhatsApp Sampai saat ini WhatsApp memang ada rencana pengen bisa cross platform ya Dari Android ke iOS Itu langsung dari aplikasinya sendiri Tetapi sampai saat ini tidak ada kabarnya guys Jadi untuk teman-teman yang tidak mau nunggu lagi ya Saya ada rekomendasi satu aplikasi pihak ketiga Yang bisa teman-teman pakai untuk pindahin data WhatsApp dari Android ke iOS Nama aplikasinya adalah Watchmover Dan langsung saja akan saya kasih lihat cara pindahin data WhatsAppnya dari Android ke iOS Oke ini adalah aplikasinya Wootekji Watchmover Sudah saya install di PC saya Kita langsung klik start now Untuk tampilannya seperti ini ya Dan disini teman-teman tinggal konekin saja handphone Android kalian Sebelum teman-teman konekin Wajib untuk mengaktifkan USB debugging Pertama-tama teman-teman pencet build number berkali-kali Sampai dia muncul notif You are now developer Terus teman-teman pergi ke developer option Habis itu teman-teman cari yang namanya USB debugging Terus teman-teman nyalakan saja Habis itu tinggal colok saja ke PC Nah dia sudah kedetek ya Disini saya pakainya Infinix Note 10 Pro Lalu untuk destination-nya teman-teman tinggal colok iPhone kalian Ini saya pakai iPhone XS Max Teman-teman tinggal konekin ke PC Nanti ada notif trust di komputer Taman tengah pincet trust saja Nanti dia bakalan kedetek disini Dan kalau sudah kedetek tampilannya seperti ini ya Sama-sama hijau ada logo Android dan ada logo iOS Disini saya kasih lihat untuk WhatsAppnya chat terakhir ya Kita langsung pilih transfer Nah disini ya Kalau teman-teman pengen pindahin datanya Teman-teman harus beli yang full version Karena kalau yang free itu tidak bisa guys Harus yang full version Dan untuk harganya mulai dari 30 USD Dan itu aktif selama 1 bulan Dan bisa pindah sebanyak 5 device Kalau teman-teman patungan sih harusnya tidak berat ya Jadi kalau bisa ada 5 orang yang patungan beli Ya berarti seorang kira-kira di kisaran 100 ribu Setelah teman-teman beli Teman-teman tinggal register disini Tinggal masukin email kalian Dan registration code-nya Itu bisa dikirim langsung ke email kalian Terus teman-teman tinggal copy saja Klik register Nanti langsung ada notif successful registration Dan tampilannya seperti ini ya Langsung kedetek Lalu kita langsung proses pindah WhatsAppnya Kita langsung klik transfer Disini ada opsi Mau teman-teman pakai WhatsApp message atau WhatsApp business Ini saya pakai WhatsApp business Terus ya tinggal di oke-okein saja Dan juga sebelum pindahin data Kalau bisa di backup dulu ke Google Drive Maupun ke internal kalian Buat jaga-jaga ya Terus dia akan memulai proses Prepatient on source device Teman-teman tinggal tunggu saja Disini dia kasih notif lagi ya teman-teman Harus backup ke internal Kalau teman-teman sudah backup ya Teman-teman tinggal klik down saja Habis itu nanti di WhatsApp business kalian Itu sudah versinya beda ya Jadi sudah mental Dan seperti mulai dari awal lagi Disini teman-teman harus allow Untuk akses device storage Kita tinggal oke saja Habis itu kita diminta Untuk login ke WhatsApp business tersebut Teman-teman tinggal login Dan disini ada caranya ya Teman-teman tinggal okein saja Login Terus jangan lupa untuk klik restore Ini ya saya sudah login lagi Login ulang Teman-teman tinggal oke saja Nah habis itu dia baru bisa lanjut lagi untuk prosesnya Disini saya sempat gagal Tapi teman-teman jangan panik Teman-teman tinggal proses ulang saja Kalau sudah posisi login Nanti dia akan langsung proses selanjutnya guys Jadi teman-teman tinggal tunggu saja prosesnya Biasanya pasti berhasil Setelah berhasil teman-teman Jangan lupa untuk mempertikan Find my iPhone di iPhone kalian Kalau posisi sudah terlogin iCloud ya Kalau belum login iCloud ya tidak apa-apa Tinggal skip saja Ini saya posisi matiin Habis itu dia akan proses selanjutnya lagi Ini proses WhatsApp business data ya Ini prosesnya memang cukup lama Teman-teman tinggal tungguin saja Bikin copy atau apapun itu Nanti dia akan berjalan dengan sendirinya Ini sudah 90% Habis itu di iPhone kalian Nanti dia akan proses restore in progress Teman-teman jangan kaget ya Jangan panik Biarin saja Dan terakhir nanti ada akan notif WhatsApp business transfer successful Habis itu iPhone kalian akan restart Teman-teman jangan panik Habis itu teman-teman tinggal login saja Seperti biasa ke WhatsApp business di iPhone kalian Tinggal login seperti biasa Masukin nomor handphone Yang teman-teman pakai di WhatsApp sebelumnya Di sini kalau teman-teman ada backup sebelumnya Jangan di restore ya Teman-teman skip saja restorenya Karena kita sudah masukin datanya Data dari WhatsApp Androidnya ke iPhone kalian Jadi teman-teman skip restorenya Terus tinggal di okkan saja Dan Sudah kepindah WhatsAppnya guys Semua data chatnya sudah terpindah Jadi teman-teman bisa khawatir ya Ini benar-benar sudah terpindah semua Total guys ya Masuk semua untuk chatnya Lalu saya coba tes WhatsApp sekali Dan sudah masuk ke iPhone saya ya Jadi Pindah WhatsAppnya sudah berhasil dengan baik Oke segitu saja cara pindah WhatsApp dari Android ke iOS Kalau teman-teman tertarik Teman-teman tinggal beli saja Kalau bisa belinya patungan sih ya Biar lebih ringan Jadi teman-teman bisa hijrah dari Android ke iOS Karena cuma WhatsApp saja yang tidak bisa dipindahin datanya sampai saat ini Segini saja untuk video pindah data WhatsApp dari Android ke iOS Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini Like kalau teman-teman suka video ini Share jika video ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Salam Hijrah